Halo guys Ya jadi malam ini kita mau makan dulu di SPBU ya Ren Jadi malam ini kita makan apa nih Ren Makanan, tadi kita ke angkringan Udah lama banget gak makan angkringan Jadi kita beli macam-macam nih Ada baso, ada ayam, kulit gitu Disini, terus kita juga beli nasi bakar Silahkan, dua Terus karena kurang, akhirnya makannya banyak nih Jadi beli nasi putih Basih putih Ini biar kurus guys Iya, biar kurus ya Karena kita makannya jam 10 malam Jadi kalau malam tuh harus makan yang banyak, biar kalian kurus Hahaha, bener Terus minumnya semangis, biar makin kurus ya Iya bener Nah kita siap-siapin makanannya dulu ya Oh iya teman-teman, kita makan di dalam camper van kita ya Jadi ini kasarnya kita lipat Dan kalau misalkan kotornya kayak gini Misalkan kenain atau tinggal di luar Tinggal di luar, karena ini bahannya Kalau di atas kasur kan takut ya, takut ya kotor Jatohan apa yang ada nih Iya Kita hari ini gak masak Masaknya mungkin besok Besok pagi kita masak, nanti kita belanja dulu ke pasar Terus masak Oh iya teman-teman, jadi kita hari ini nginep di SPBU ya, malam ini Oh iya di SPBU Kita nginep di SPBU, besok kita mau cari tinggi pantai Karena kita tuh senang banget ke pantai ya Nenek Iya, soalnya airnya enak sih Wow, pokoknya kita paling suka ke pantai Jadi kita jalan jalan ke pantai terus Karena kita lebih suka ke pantai sih teman-teman dibanding ke gunung Tapi kalau gunung sih enaknya adem ya Nenek Adem ya Iya Pokoknya sama-sama enak nih semuanya Kita makan dulu ya, selamat makan Selamat makan Sekarang kita udah selesai makan Oh ini ya, hasil Reni semua nih? Gak lah Banyak banget makannya Kita beres-beres, habis itu mau cuci piring Habis cuci piring, kita mau beres-beres untuk persiapan tidur Oke guys Kita cuci piring dulu ya Kita beres-beres dulu Habis cuci piring Oke yuk, kita cuci piring dulu kan Disin dulu sayang Oke teman-teman Kita siap-siap mau tidur dulu ya Sama cuci piring Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini kita pakai tali teman-teman kaya kain tadi kan ada hordengnya tapi hordengnya tuh copot yang di belakangnya sini nih jadi kita sementara kita pakai tali dulu kita tutupin kain iya tapi kalau di tengah sini sih masih ada hordengnya tuh kelihatan masih ada kan inilah suasana kamar kita malam ini kalau langsung nggak sempurna sini sih oke teman-teman kita tidur dulu ya kita lanjutkan petualangnya kita besok bye nah ini si Alvin baru keluar mandi tuh kita mandinya di sini sampai di pom bensin nah ini udah selesai mandi tadi kamu keramas ya? oh iya halo guys jadi gue habis selesai mandi nih oh iya teman-teman jadi kita semalam menginap di pom bensin sini terus malam-malam tuh pom bensinnya tutup jadi kita pindah ke sini ke sampingnya jadi disini kayak ada minimarket gitu terus sampingnya ada toilet ya iya musyola juga oke teman-teman kita mau beli sayur dulu ya buat masak di pantai teman-teman jadi si Reni abis beli sayur nih kita hari ini masak som atau baso ikan masak apa kita hari ini baso ikan baso sapi terus ada tempe terus aku juga beli ini lemon lemon buat lemon tea ya yoi mantul coy oke kita belinya di sini si Reni oke teman-teman sekarang kita udah nyampe pantai kita mau siap-siap ya kita mau siap-siap memasak inilah kondisi kamar kita kalau di jalan rasakan nanti kita beresin sebelah situ kita lipat ya biar sebelah situ kita lipat biar kita bisa naruh barang gitu di belakang kursi kita biasanya sih kalau lagi jalan sih kayak gini posisinya teman-teman ini nanti kalau masak kita lipat kursinya ya tapi buat kursinya nggak masak iya kita mau masak di sini apa di situ ya? enak di sini kali ya di sini aja ya di sini ada saungnya jadi ini tuh kayak mantai nggak keurus gitu teman-teman masuknya pun gratis makanya nggak keurus ada juga beberapa orang di sini yang nanti santai tapi tadi kita kasih yang bersih-bersihnya ya? iya paling tadi kita kasih yang bukan bersih-bersih sih sebenarnya kayak dia tempatin tempat ini doang sih iya jadi kayak tadi dia lagi yang ada ambilin sampah gitu di sini iya jadi kita kasih wang ropa aja tadi adanya iya iya teman-teman jadi kita tuh kalau kemana-mana kita selalu bawa air bersih ya saya buat uci sayur buat uci tangan gitu dan ini dapurnya Cireni nih dapurnya kita tadi kita mau masak apa nih? shop ya woy mantul coba aso ikan, dapur sapi kita bersihin dulu ya karena kan motor tuh balik sana ini kita kadang-kadang aja pakenya kita mau cuci dulu mau cuci-cuci dulu abis itu mau potong-potong air ya ini airnya ini airnya ini airnya ya beginilah teman-teman kalau kita nyuci nyuci sayuran di jalan dia udah udah cuci tadi kak biar lebih bersih aja airnya nih lebih bersih aja nih udah siap dipotong-potong temen-temen udah siap dipotong-potong temen-temen Nah ini kita udah hampir selesai nih, udah dipotong-potong tinggal dimasak Oh iya, kemarin, ya aku beli bas, apa sih ini namanya, kayak bascom, bukan, pokoknya keranjang gitu, ini harganya 2.500, tapi isinya 12, dikira tuh 1 piece, cuma 2.500, ternyata isinya 12 Kalau kalian kepo, nanti aku kasih tau belinya dimana ya Saking kencengnya angin ini, kita kayak gini nih, cara masuknya Ini harus dipegangin Ini meja, kalau nggak dipegangin jatuh nih Udah masaknya di sini, ini Reni yang masak, ini gue yang ngalangin sih Gimana Bu, karena udah masak kayak gini Gimana ya, gimana aja yang bisa masuk Koreknya di bawah aja ya Sudah dibawa, koreknya kita lihat, gasnya udah nembel ya Sudah Ini sama kamu Iya Tinggal dipakai aja Oke guys, jadi ini ketiga kalinya kita pindah Pertama dari sini pindah ke sini Eh kedua kali, sorry Dari sini pindah ke dalam mobil Jadi kenapa kita pindah, Ren? Iya anginnya parah banget Bener-bener kompornya tuh Apinya nggak bisa dinyalain gitu Langsung tepangin, tepangin Iya, jadi nggak bisa dinyalain Ya udah, kita pindah aja Kita masak di dalam mobil Tapi kita harus tetap safety ya temen-temen Kalau maksudnya Iya, ini harus di Jadi ini lagi pindah-pindahin Sekarangnya Jadi logisnya gimana, Ren? Oke Oke Oh, apinya nyala ya Oke Allah, aduh bener-bener nggak jatuh bandelnya Ya gini lah temen-temen Namanya di pantai ya Pasti kencang hangin Sedikit aja yang nyata Oh iya temen-temen Kalau misalkan di next videonya Kita ada review-review makanan atau wisata Menurut kalian gimana? Seju nggak? Iya, jadi kita pergi ke mana kita review makanannya gitu ya Ren? Iya Biar pengetahuan juga buat temen-temen Iya Oh iya, ini tuh bawang putih Jadi bawang putih yang udah di Apa? Glender gitu Jadi udah ada nggak langsung gini Nggak motor-motor Dan ini sayuran kita Iya Dan ini basuh Oke nih Sudah kita masukin bawang putih Berarti ini ketiga Ketiga kali kita pindah posisi temen-temen Iya Aduh Ini anginnya parah banget guys Ngeri banget Jadi Apinya tuh sampai nggak nyala Kan angin Nah ini kita masukin Apa namanya Potel Potel Ketiga ini udah panas ya Duh Udah ada asetnya kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak Udah kelihatan nggak Udah panas sih Langsung kita masukin aja Kita langsung masukin besok Ups Oh hati-hati Ren besok Oh Masa ikan Wah banyak banget Ada jagai ini satu ya Semuanya Mantap banget masakan kita pagi nih Udah jenisnya nanti ya Jadi pas udah matang baru dittarah daun bawang selasai dulu oke teman-teman, jadi kita, makanan kita udah mantap kita makan dulu ya mantap ya Ren ya, mantap anginnya kenceng banget teman-teman, marah makan di pinggir pantai, oh mantul coba makan ya, mau bisa apa 3 buku? 3 buku aja ya buku aja, biar so sweet biar so sweet oke kita makan dulu ya teman-teman, teman-teman makan teman-teman selamat menikmati we're meant to be in the great outdoors forever free selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tin ayo lanjut Nanti malah tidur guys Gak mau pulang Masih enak santai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton